Selanjutnya, nasib pilu dialami seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan yang harus dibuwi selama 14 bulan. Novi dipenjara karena menyiram seorang pria tetangganya dengan air keras karena kerap menguntit Novi. Novi, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musi Rawas Utara, hanya bisa menangis saat hanya bisa membeluk anaknya dari balik giruji besi. Novi difonis 14 bulan penjara atas kasus penyiraman air keras terhadap tetangganya, seorang pria bernama Adnan. Bukan tanpa alasan, Novi ternyata menyiram air keras karena kesal kerap dikuntit Adnan. Adnan diketahui menyukai Novi dan melakukan segala cara mendapatkan Novi. Novi yang risih dengan sikap Adnan sempat melaporkan kejadian itu ke Kepala Desa dan Adnan sempat dinasehati. Nasehat dari Kepala Desa tidak diindahkan, Adnan terus mengganggu Novi hingga Novi kesal dan menyiramnya dengan air keras. Setelah kejadian tersebut, Novi dilaporkan ke polisi pada bulan lalu. Jadi kalau kita hitung, menurut sistem database masyarakatan, itu jatuh di tanggal 26 bulan 7, 2025. Itu kalau tidak ada remisi, Pak? Ya, nanti kalau memang dia memenuhi syarat, menurut juga sudah ada remisi, kalau ada remisi ilbaran, kalau Agustus tidak menyampai lagi. Yang paling kalau Agustus, kita masukkan syaratnya, aku itu nak kata rumah itu pondok, kan? Kalau tidak pondok, kan? Dia itu aku juga tahu, baca dia itu menolong aku, aku tahu, kan? Aku kan bergawet, baginya enam, ada yang tiga. Jadi itu dia itu tiba-tiba nolong. Pihak keluarga Novi memutuskan tidak mengajukan banding atas ponis tersebut. Mereka kini fokus untuk mengurus pembebasan bersyarat agar Novi bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Dari Lubuk, Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, INews melaporkan.